bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'ad baik ikhwafillah melanjutkan materi kita pada kesempatan hari ini dan kita sudah sampai materi waladhi yang kudul wudu di halaman 18 dari kitab at-tadhib syarah matan abu syuja dan yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara ada 6 perkara jadinya yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara kita ketahui ya kalau seandainya dia hadas kecil itu jadinya membatalkan wudu ya apalagi hadas besar kalau seandainya hadas kecil dia mencucikannya dengan cara berwudu ya kalau seandainya hadas besar dengan cara mandi besar baik yang pertama adalah yang pertama apa-apa yang keluar dari 2 jalan 2 jalan disini maksudnya yang di depan kemaluan di depan ya sama yang di belakang dubur dan kubul ya baik yang buang air kecil ya dan yang buang air besar ini tempat 2 jalan ini jadinya apa-apa yang keluar dari 2 jalan ini ya kencing ataupun misalnya loid ya dan sebagainya dia membatalkan membatalkan wudu pendalilannya seperti apa ya di dalam ayat surat Anissa disebut eh di dalam surat Al-Ma'idah disebutkan auja'ah adung minkum minal loid ataupun ja'ah adung ya diantara kalian salah satu kalian datang minkum minal loid jadinya setelah datang setelah datang dari dari tempat WC jadinya jadinya pasti kalau sering orang sudah masuk WC kan entah dia kalau zaman dahulu baik kan tempat yang untuk digunakan untuk kodawul hajah untuk membuang hajat kita kan pasti ya membuang hajat jadinya makanya di dalam ayat itu kan awja'ah adung minkum minal loid awla'amastu munisa ya kalam tajidum ma'am patayam mamu kalau seandainya ada air patayam maka bertayam tapi kalau seandainya ada air maka kita menggunakan menggunakan air itu sendiri dan ada juga di dalam hadis Bukhari ya dan di dalam kitab muslim dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda jadinya tidak diterima ya sholat diantara kalian apabila berhadas melainkan dia berhudu ya sampai dia berhudu tapi kalau seandainya dia belum berhudu berarti gak diterima sholat kita ya maka berkata ya lelaki dari hadur ma'ud itu marhadath ya'abahurairah apa hadas itu hayabuhurairah ya sayyid kawalah berkata fusa'un awdurotun jadi fusa' itu dia suara tentut yang gak kencang fles ya kayak gitu kalau sayyidurah itu yang kencang yang brot nah itu bunyinya seperti itu dinamakan durot ya sayyid selanjutnya yang kedua adalah tidur yang dia tidur nyenyak nah disini adalah artinya tidur nyenyak jadi dia gak mengetahui apa yang dikerjakan ya apa yang dikerjakannya dia saking tidurnya nyenyak itu juga membatalkan membatalkan wudu sayyid ini dalam hadis rasulullah s.a.wika usahi al-ainan sayyid maka barang siapa yang tidur maka dia berwudu ya wajib berwudu sayyid yang ketiga adalah dan hilangnya akal dan hilangnya akal dengan mabuk atau sakit sayyid kalau seandainya orang yang mabuk itu pasti ya membatalkan wudu ataupun orang yang sakit sayyid walamsu walamsu rajul al-mar'ah al-ajinabiyyah dan menyentuh ya seorang laki-laki menyentuh perempuan yang ajinabiyyah yang ajinabiyyah itu juga minwairi ha'ilin tanpa ada pembatasnya jadi ketika kita megang langsung ya perempuan ya tanpa ada batasnya itu berarti membatalkan membatalkan perempuan wudu ya oke kayak awlamastu ayatnya dijelaskan di dalam salam amidah awlamastu munisa dengan kauf ini seperti ini jadi bibat dengan dalamnya telapak tangan kita memegang itu juga membatalkan wudu ataupun kita memegang pantat kita memegang pantat kita itu juga membatalkan membatalkan wudu jadinya ada enam yang pertama dia apa-apa yang keluar dari dua jalan depan dan belakang yang kedua tidur nyenyak yang ketiga dia hilang akal ataupun dalam kondisi mabok dan dia sakit yang kelima ya tadi itu sekalian ya terus yang keempat dia memegang seorang laki-laki memegang perempuannya Ajunabi tanpa ada batas yang kelima ya yang kelima dia memegang kemaluannya sendiri ya jadi yang keenam dia memegang pantat pantatnya ya ini memegang pantatnya tapi itu juga membatalkan membatalkan wudu yang memegang tangannya memegang kemaluannya dengan tangannya kata Rasulullah barang siapa yang memegang yang memegang kemaluannya maka janganlah dia sholat sampai dia berbudu sayip sayip selanjutnya ya untuk waladiyu jibul gusel sitatu asya ya sayip waladiyu jibul gusel sitatu asya dan diwajibkan seseorang itu mandi besar ataupun gusel mandi besar disini gusel itu dia ada enam perkara ada enam ada enam perkara yang pertama kalah tatuntas syarifi harijal luan nisa yang pertama adalah tiga aspek ini dia mencakup perempuan dan laki-laki yang pertama iltiko ul khidhana ini bertemunya dua alat kelamin ya dua alat kelamin ataupun jima nah ini juga berarti dia ketemu setelah jima jadinya wajib 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 mandi besar yang kedua inza lulmani ya keluarnya mani ya keluarnya mani ini entah dari mimpi basah mimpi basah mimpi basah itu dia juga wajib mandi besar nah di dalam hadis Rasulullah s.a.w ketika memang duduk di dalam 4 maksudnya dalam arti ketika memang jima maka dia wajib untuk bergusel ataupun inza lulmani jadinya pendalilannya adalah bahwasannya dari hadis di dalam Bukhari dan Muslim dari Ummi Salam radiyallahu anha qalat ja'at Ummu Salim datang Ummu Salim kepada Rasulullah s.a.w dan berkata Ummu Salim ini wahai Rasulullah sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran innallahu alayas inallahu alayas tahi minal haq wa'ala'ala mar'ah min guslin idahiyah kamalat maka apakah atas perempuan mandi besar kalau seandainya si perempuan itu berihtilam 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 itu apa namanya mimpi basah maka Rasulullah s.a.w bersabda ya kalau seandainya perempuan itu melihat air melihat air air mani maksudnya dalam arti ketika mimpi basah itu ya ketika mimpi basah perempuan itu jadinya sampai keluar mani maka dia wajib wajib mandi ya ay almani awmah yakhrujimin amak rah awal aljima tahiib tahmaret orat fi naum ya anhat hujami ya jadi perempuan itu melihat di dalam tidurnya itu bahwasanya dia berjima ya tahiib warwa budak tahiib untuk pendahilannya seperti itu walmaut dan juga mati ya kematian kematian juga wajib di wajib mandi besar juga ya rawal Bukhari nah jadi di dalam buku Bukhari dan muslim Ummu Ati Al-Ansari radiyallahu alaqalat dakwal alayna rasulullah ayat rasulullah sallallahu alaqalat masuk ha'inatu fiat ibnatuhu ya ketika memang meninggal anak perempuannya iqsilnah salatan maka apa sucikanlah ya dengan tiga tiga kali dan yang kedua dia yang ketiga ini yang ada yang tadi tiga ya itu mencakup laki-laki dan perempuan ada juga nih tiga itu khusus mencakup perempuan yang pertama adalah al-haid ya haid ya itu darah yang keluar dari farjul marah dari kemaluan perempuan al-haid karena kesehatan rutinnya nanti diadab pembahasannya sendiri haid nifas sama istihad dan nifas nifas juga nifas darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah setelah melahirkan setelah melahirkan dia juga wajib mandi besar walwiladah dan setelah melahirkan melahirkan ketika melahirkan juga disini disebutkan karena di haid itu kan di dalam ayat itu dan mereka bertanyakan tentang haid katakanlah bahwasannya itu kotor ya maka jahulah perempuan ketika memang perempuan itu sedang haid walatah dan janganlah mendekati mereka sampai mereka bersuci kalau sana mereka sudah bercuci maka datangilah sesuai apa yang diperintahkan Allah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci seperti itu ikhwafillah silahkan ambil diterjemahkan di bukunya masing-masing semoga bisa bermanfaat insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya di Farah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati